Kalau dilihat sebenarnya sekarang step apa yang sudah dimulai nih dari sisi Bukalapak ataupun juga dari tim Alofres sendiri nih Pak Teddy? Jadi saat ini kita sudah mulai roll out untuk daerah sekitaran Jakarta. Tentunya kita akan terus melembangkan pelayanan ini supaya dapat meng-cover sebanyak mungkin dari impiannya tentunya satu Indonesia. Terutama daerah-daerah yang memang sudah memiliki toko-toko dari trust retail tersebut. Nah di fase berikutnya kita juga akan menggunakan kapabilitas ini untuk menjadi suplai capability untuk para mitra Bukalapak. Dan ini diharapkan karena SKU yang dimiliki tentunya sangat besar yaitu lebih dari 150 ribu. Dan ini akan sangat membantu para UKM kita dalam mensourcing barang-barang yang mereka akan jual kembali contohnya di warung-warung mereka atau di toko-toko mereka supaya menambahkan income dan omset dari para teman-teman kita yang di UMKM tersebut. Ini kan banyak sekali sebenarnya lini bisnis yang mungkin bisa membuka peluang kerjasama ya. Misalnya taruh lah kalau kita berbicara mengenai grocery, pasti soal logistik begitu ya. Kemudian juga cold storage. Akan banyak sektor sekali yang cukup bisa diperluas begitu untuk lebih memaksimalkan lagi bisnis ini. Seperti apa Anda melihatnya Pak Teddy? Ya tentunya sebetulnya DNA dari Bukalapak itu adalah inklusif dan kolaborasi. Sehingga, dan bisa dilihat sendiri sewaktu kita masuk ke industri e-grocery ini kita tidak sendiri. Seperti saya selalu katakan, kalau kita bangun sendiri dari nol itu makan ego aja, itu mau egonya aja ya. Sehingga kita memang langsung berpartner dengan the best in the class dalam hal ini, pandangan kami itu adalah trans-detail. Sehingga sewaktu kita nanti mengembangkan kebanyak lini, seperti yang dikatakan contohnya seperti logistik, tentunya kita juga akan mengkonsider, dan beberapa memang saat ini kita sudah menjajaki, partnership dengan logistik-logistik company tersebut. Namun tentunya partnership tersebut akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan pengembangan, dan juga dengan SOP yang memaintain daripada kualitas delivery, contohnya dalam perihal logistik. Jadi kita juga tidak akan membuka seluas-luasnya, karena kita juga harus melakukan sorting yang tepat, supaya kualitas yang didapatkan, layanan yang didapatkan oleh para konsumer selalu terjaga. Seperti apa Anda melihat sebenarnya pergeseran juga gaya hidup ya, nantinya juga masyarakat akan lebih memilih untuk mungkin melakukan belanja secara daring, dan tentunya ini akan membuat outlook industri e-commerce akan berbeda ke depannya. Nah Anda melihatnya akan seperti apa nih, untuk outlook industri e-commerce 5 tahun ke depan akan seperti apa? Kemudian adakah nanti pergeseran juga dari sisi gaya hidupnya masyarakat yang jauh lebih daring mania? Akan seperti apa nih Anda melihatnya? Dan apa sebenarnya tantangan terbesar yang akan dihadapi ke depan Pak Teddy? Ya sebetulnya kalau kita lihat sudah mulai terjadi, bagaimana konsumen Indonesia ini sudah mulai lebih dimanding bahasanya. Dimanding kenapa? Karena sudah melalui beberapa tahapan experience dengan teknologi. Mereka sudah tidak asal bisa beli, mereka sudah maunya barangnya yang dikirimkan dengan tepat waktu, pilihannya tepat, kalau fresh food itu dipik dengan baik, dan harga yang juga terjangkau. Nah, dan ini menjadi salah satu hal yang sudah direkognize oleh Bukalapak, sehingga kami banyak melakukan rollout dari strategi yang kami namakan sebagai specialty particles, rather than marketplace for all bahasanya. Artinya tidak semuanya ditaruh di satu tempat, tapi kita membuat satu persatu house, sehingga kita di house tersebut, contohnya seperti ini di Allo Fresh, bisa kita customize sesuai dengan keinginan dari para customer. Nah, dan dengan tren seperti ini, sebetulnya kembali lagi, mungkin pembahasannya bukan antara online atau offline. Ini adalah online and offline. Karena ada hal-hal, ada saat-saat di mana kita akan lebih menggunakan sistem online atau daring, ada saatnya kita lebih prefer untuk sistem offline. Contohnya pada saat kita mungkin sibuk bekerja, dan kita perlu grocery dalam hal ini, kita mungkin akan langsung memilih sistem daring dan online, karena keterbatasan waktu. Tetapi mungkin pada saat weekend, ya, hari libur, ya, kita juga mungkin mau berkunjung ke toko, baik itu untuk relaxation, dan seperti kita lihat yang dilakukan trans retail itu, sebetulnya kan not just shopping, tapi juga termasuk entertainment di sananya. Bisa pergi dengan keluarga, ya. Sehingga dalam hal itu, maka mungkin akan ada preference terhadap offline. Di situlah kita menambahkan fasilitas-fasilitas di mana bisa dibeli secara offline dan dikirimkan ke rumah, contohnya, atau diambil lagi nanti. Sehingga kalau kita melihat ke depan, mungkin untuk 5 tahun ke depan, progresnya itu adalah kembali lagi. Ini bukan perihal online to offline, atau offline to online, tapi kita mulai mengarah ke yang namanya online and offline, yang akan harus bersinergi bersama. Pak Teddy, kalau kita melihatkan sebenarnya ini plan dan rencananya cukup besar, dan banyak sekali memang sudah dipersiapkan. Sebenarnya kalau kita coba compare nih, apa yang masih tertinggal di e-commerce di Indonesia, kalau kita compare dengan kesuksesan e-commerce besar di Amerika, misalnya contohnya seperti Walmart, Amazon, yang memang sangat sudah besar dan megang di negaranya, dan bahkan juga sudah sampai lintas batas negara. Apa yang mungkin masih cukup tertinggal di Indonesia? Ya, mungkin kalau di Indonesia bisa saya katakan bukan terlalu bagaimana tertinggal, tapi memang penetrasinya itu masih harus terus ditingkatkan. Peningkatan dari penetrasi ini tentunya, dari satu sisi ada perihal dari inklusi keuangan, ada perihal dari digital transformation. Tapi juga semakin kita melihat bagaimana strategi-strategi winner takes all, mungkin bukan yang paling tepat. Karena kita lihat di beberapa negara-negara lain juga terjadi adalah begitu sudah mencapai di posisi dominasi, kemudian terjadilah intervensi daripada government. Sehingga menurut hemat kami, yang strategi yang kami terapkan adalah kita meng-identify area-area yang value add, yang dibutuhkan masyarakat untuk adanya inovasi dan value add, disitulah kita akan memberikan development kita supaya memberikan to meet the demand daripada para pengguna tersebut di area-area spesifik tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai specialty platform, di mana kalau kita lihat seperti ini, Prabu Kalapak bisa diargu adalah specialty vertical untuk para warung. Dalam hal ini, Allow Fresh adalah specialty vertical untuk e-grosery. Dan ke depannya kita akan terus terfokus pada rollout specialty verticals ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.